Jadi Nabi Muhammad membangun umat di kota Yathrib, isi nih, isi nih umat itu, muslim pendatang, muslim ke bumi, dan, dan, nol muslim Yahudi. Ya lafal umat itu bukan hanya umat Islam, ngaji tenang lagi. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah agar membentuk organisasi. Rasulullah SAW diperintah kepada Nabi Muhammad agar membentuk organi namanya umat, organisasinya. Namanya apa? Umat. Namanya umat. Nah, organisasi yang diperintah oleh Allah yang namanya umat itu seperti apa? Al-Quran seperti apa? Menawi kita moco Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, monggo, yang suka baca Al-Quran, goleh ono, carilah. Di Al-Quran tidak ada secara eksplisit perintah mendirikan umatan islamiyatan. Benar-benar di Al-Quran itu? Umat Islam tidak ada. Umatan Arabian, umat Arabian, tidak ada. Yang ada malah. Yang diperintah oleh Al-Quran agar Nabi Muhammad itu membentuk organisasi namanya umat. Umat Singkapriye, umat Singkatresbundi, umatan wasaton, umat yang moderat, yang keren, yang berwibawa, yang dibanggakan, yang bisa dipanggakan, yang bisa mempengaruhi umat yang lain, yang bisa mengajak menarik umat yang lain. Anti-Radikalisme, anti-ekstremisme, apalagi terorisme, apalagi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi namanya wasaton. Paham, 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 paham. Kanjeng Nabi Ndamel negara tidak diproklamikan namanya negara Islam. Paham, dan tidak diproklamikan namanya negara Arab. Negara apa namanya? Madi. Nah, kemajuan-kemajuan masyarakat atau negara di bidang agama, budaya, akhlak, ilmu. Namanya Takofah Apa namanya? Masyarakat kerobohan Semuanya beriman Bertakwa, ahoknya baik Pinter-pinter Sedap-sedap Namanya mutakof Apa namanya? Yang bertakofah Kalau keberhasilan di bidang welfare Sejahtera Sugi-sugi Masyarakat kerobohan Omaya rata-rata Rung 2 tingkat Rata-rata 2 motor Orang usaha pihak piwis At least Kenri semuanya rata-rata Rata-rata punya income Tiap bulannya 100 juta Namanya welfare kan? Sejahtera kan? Namanya Haboroh Apa namanya? Masyarakatnya namanya Mutahabdir Apa? Mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi Punya buku tebal Judulnya Islam Hadhori Islam yang sejahtera Paham? Paham Cerdas Bertakwa Beragama Namanya mutakof Sugih Namanya mutahabdir Dua-duanya Gelobohan kok dua-duanya Semuanya bertakwa Berakhlak Tinggi akhlaknya Akur Solid Amir Aman Nyaman Damai Sugih Sugih Dua-duanya ini namanya Takopan Haboroh Maka namanya Madinah Mutamadin Madani Madaninya Madinah Gak paham Gak paham Jadi Madinah itu adalah Masyarakat Atau negara Yang masyarakatnya Beriman Bertakwa Berpendidikan Sejahtera Betul Ini sugir Tok Tapi Agamanya kosong Nol Terus terang saja Seperti Saudi Arabia Tugi-sugi Tapi TKW Semberem Bungu Tengahnya Ini namanya Mutahaddir Khaira Mutahaddir Nah ada lagi Masyarakat yang Pintar-pintar Baik-baik Akhlaknya Tadi orang sugir Ketinggalan dalam Bidang materi Namanya Mutahaddir Saudi Mutahaddir Khaira Mutahaddir Dua-duanya Orang Naudubillah Beragama Muka Bertakwa Tidak Ibadah Orang Pintu Orang Pelarat Pisan Bodom Namanya Jahiliyah Apa namanya Jahiliyah Keberbobokan masih Wonten-wonten Betul-wonten Betul-wonten InsyaAllah Berobokan sebentar lagi Jari Madinah 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 Tanjeng Nabi Dugi datang Namanya Dulu bukan Madinah Ya trik namanya Setelah 13 tahun Di Mekah Mendapat pengikut Hanya kurang lebih 120 orang 10 tahun Dan setahun Dan setahun itu Dawa hanya Hanya oleh Biro Untuk Biro 110 Itu namanya As-sabiyakun Al-awwalu Denasi pertama Mati Selam Rasulullah Terpaksa Hidraka Kota Yatrib Mengapa Kota Saya namakan Yatrib 480 km Utara Mekah Karena Yang membangun Kota itu Babat-babat Seorang Seorang Bernama Yatrib Bin Rau Bin Amlid Bin Sam Bin Nuh Jembangun Kota itu Namanya Yatrib Maka kota yang namakan Yatrib Memasuki Kota itu Mendapatkan Masyarakat Yang plural Yang bineka Paham? Bineka Plural Apa Polangnya Masyarakat 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 Paham juga Masyarakat Kanji Nabi Masyarakat Ternyata Penduduknya Ada yang Beragama Islam Pendatang Migran Namanya Muhajirin Ada yang Beragama Islam Peribumi Asli Namanya Ansar Ada dua Suku Suku Aus Dan Suku Khazrat Ada lagi Penduduk Kota Musrawas Seratusan Tahun Beragama Yahudi Tiga Suku Bani Quraizah Bani Qaynuqah Bani Natir Pelarian Dari Gurun Sinai Ketika Nabi Musa Nabi Harun Nabi Usha Membawa Bani Israel Dari Mesir Nyebrang Laut Merah Tujuannya Ke Palestine Ke Darussalam Akso Tapi Belum Nyampe Kesana Berhenti Di Sinai Turisin Turisin Atau Sinai Nabi Musa Wafat Nabi Harun Wafat Disitu Belum Nyampe Ke Palestine Maka Yahudi Bercerai Berai Kebanyakan Ke Eropa Tapi Yang Tiga Suku Kepot Ayatrim Keturunannya Jumpa Dengan Rasulullah S.A.W. 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 Sejarahnya Masya Allah 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 Yakin Terjumlah Pusat Jumlah Buat 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 Jadi Orang Yahudi Tinggal Yahudi Sudah Lama Seratusan Tahun Orang Yahudi Itu 12 Suku Karena Turunan Putra Nabi Nabi Yaakub Bin Ishaq Bin Ibrahim Dari Istri Pertama Namanya Saroh Nabi Punya Anak Ishaq Punya Anak Yaakub Yaakub Dipanggil Israel Isra Tuhamba Il Tuhan Atau Elohim Anaknya 12 Raubin Shampun Zabalon Yahudah Levi Ja Dan Asir Yasakar Nefteli Yusuf Bunyamin Apal Allah Sama Nengis Maka Yahudi Ada 12 Suku Setelah Nabi Muhammad Mereka Kenyataan Masyarakat Yaakub Plural Ngejemuk Maka Nabi Muhammad Merenung Kemudian Memutuskan Begini Keputusannya Bismillahirrahmanirrahim Hada Kitabu Muhammad Al-Muslimuna Min Quraish Wal-Muslimuna Min Yatrib Wal-Yahud Wa-man Tabi'ahum Walahi Pabihim Wajahadamahum Innahum Ummatun Wahidatun Min Duhunin Orang Islam Pendatang Migran Muhajirin Orang Islam Peribumi Ansar Dan Yahudi Asalkan Asalkan Satu Visi-misi Satu Tujuan Satu Tujuan Satu Tujuan Satu Pemikiran Maka Muslim Pendatang Muslim Peribumi Non-Muslim Yahudi Umatun Wahidatun Umat Yang Satu Jadi Nabi Muhammad Membangun Umat Di kota Yatrib Isine Isine Umat Itu Muslim Pendatang Muslim Peribumi Dan Dan Non-Muslim Yahudi Yang Lafal Umat Bukan Hanya Umat Islam Ngaji Tenangan Nanti Duhur Sih Tapi Ketemu Ketemu Kulau Maso Bola Balik Cuka Mukarnakir Mukarnakir Neku Pernah Diakusi Abu Nawas Abu Nawas Nari Mati Waset Keluarana Nen Aku Mati Kojombok Kapani Singkahing Kapan Singmasi Sambol 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 Sobek Tirung Kotor Begitu Wafat Anaknya Kain Kapan Awas Sobek Sobek Mampus Underteksonaro Kaki Let Sambol G Terima kasih.